Sosok Anis Rashid Baswedan dikenal sebagai akademisi, politikus, dan aktivis di Indonesia. Anis melenggang menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024 setelah dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat atau NASDEM. Selain Partai NASDEM, di belakang Anis masih ada dua partai lain yang mendukung jalannya menuju RI1. yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Kebahagiaan Bangsa atau PKB. Sebelum berangkat jadi calon presiden, Anis Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Pada pemilihan presiden 2024 ini, Anis Baswedan berduet dengan Ketua UMKB, Buhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan nama Cak Imin sebagai calon wakil presidennya. Anis Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Meski lahir di Kuningan, Jawa Barat, masa kecil Anis dihabiskan di Yogyakarta, mulai dari masa taman kanak-kanak hingga masa perkuliahannya. Anis tumbuh dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan tak main-main. Ayah Anis, Rashid Baswedan, adalah dosen dan pernah jadi wakil rektor fakultas ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Sementara ibunya, Aliyah Rashid Baswedan, merupakan dosen dan guru besar emeritus di ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 1996, Anis menikah dengan istrinya, Ferry Farhati, dan memiliki empat orang anak. Mereka adalah Mutiara Anisa Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Di tahun 2007, Anis pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina. Kemudian pada tahun 2014, Anis dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan. Anis mulai masuk ke ranah politik saat ia dicalonkan oleh Prabowo Subianto lewat Partai Gerindra sebagai gubernur DKI yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada pilkada DKI tahun 2017 itu, Anis dan Sandi berhasil merebut kemenangan. Dan pada 13 November tahun 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Anis Baswedan menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 yang berpasangan dengan Muhammad Iskandar. Sampai jumpa di video selanjutnya.